Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mama Us Channel Kali ini Mama Us ingin membuat tips tutorial Bagaimana kita membuat pita Nanti hiasan untuk hantaran Dan tentu saja ini Mama Us Menggunakan pita warna abu-abu Dengan lebar 2,5 cm Nah ini ya Untuk pitanya masih Dengan bahan yang sama yaitu Pita satin Dan untuk panjang ini Mama Us gunakan Atau panjangnya itu 25 cm Dan nanti aku potong ini menjadi 4 potong Ya teman-teman ya Jadi aku buatnya ada 4 potong pita Dengan ukuran 25 cm Nah ini seperti ini Nah sudah terpotong menjadi 4 bagian Nah ini ya Jadi nanti untuk 3 bagian-bagian atas Satu pun nanti yang bagian kita lipat Dan satu untuk bagian yang nanti Mencuntai ke bawah Nah ini untuk Cara yang pertama yaitu aku lipat seperti ini Yang seperti dalam video Kemudian ini aku jahit dengan Jarum dan benang Jadi ini untuk bahannya Simple banget teman-teman Dari Jarum Benang Kemudian pita warna Abu-abu Jadi untuk warna sendiri Nanti sesuai dengan selera teman-teman Ataupun tema dari Hantaranikah Nah jika nanti hantaranikahnya Itu temanya warna pink Ini nanti sebenarnya Untuk warna abu-abu ini masuk banget Ataupun nanti jika nanti Warnanya biru Nanti abu-abu ini Dikombinasikan dengan warna biru Juga masuk banget Jadi karena warna abu-abu ini Sebetulnya itu warna yang Natural itu ya teman-teman Warna netra Ini Untuk pita yang kedua Ini aku lipat lagi Dan aku jahit Jadi satu dengan pita yang pertama tadi Tapi ini jahitannya Untuk Pitanya tidak bertumpu Jadi Agak melebar ya teman-teman Aku jahit juga untuk yang pita ketiga Yang sudah aku lipat juga Jadi nanti ini Kalau bisa dipas Tengah Agar nanti tampilannya Lebih cantik lagi Ini Seperti ini ya Jadi untuk jahitnya Itu jahit biasa Akan kita tarik ya Supaya nanti saat kita tarik Itu menjadi Satu Bagian yang utuh Pitanya Nah ini setelah Aku jahit ketiganya Ini tarik aja teman-teman Jadi Dan nanti Akan Lebih kuat lagi Jika kita nanti Kita ikat Jadi satu lagi Jadi nanti Kita putar Ini si benang Untuk melingkari Dari si Pita yang sudah kita lipat Tadi ya teman-teman ya Dan jangan lupa Kita kunci Kita ikatkan Nah seperti yang ada Dalam video Agar nanti Lebih kuat lagi Untuk ikatan dari benang Tadi Nah ini Sekaligus dirapikan Teman-teman ya Untuk si pitanya Nah hasilnya Seperti yang ada Dalam video ini Jadi tiga pita Tadi sudah kita ikat Menjadi satu Di bagian tengahnya Kemudian ini Untuk mempercantik tampilan Aku tambahkan juga Nanti Pita yang menjuntai Ke bawah Ukurannya masih sama ya Teman-teman ya 25 cm Nah ini aku lipat Menjadi dua bagian Nanti sama panjang Nah untuk melipatnya Seperti yang ada Dalam video Agar nanti Tampak atas Itu hasilnya Cantik ya teman-teman Tidak terbalik Kemudian ini Aku jahit juga Nah aku jadikan Satu dengan yang Pita tadi Agar ini nanti Lebih kuat lagi ya Teman-teman Jadi sekaligus Aku jahit Dan aku lem Nantinya Nah ini Jangan lupa nanti Kita juga Kunci atau kita Ikat Benangnya Supaya nanti Hasilnya lebih rapi Dan untuk merapikan Sendiri nanti Gunakan lem tembak aja Sudah cukup Jadi tidak perlu jahit Ini cukup Untuk mengaitkan Antara pita Dengan Yang menjuntai ke bawah Jadi aku jadikan Satu gitu Lalu kita gunting Benangnya Nah ini hasilnya Sudah cantik Sudah jadi ya teman-teman ya Untuk pita Nanti hiasan Hantara Ini akan Aku tambahkan Dengan bunga-bunga Yang sudah Aku buat kemarin Dan untuk Cara membuatnya Nanti aku Tayangkan di video Mama Us Selanjutnya Nah ini Untuk mempercantik juga Ini aku potong Serong Seperti ini ya Aku dipanggil Dua bagian Kemudian aku potong Lancip Dan ini tentu saja Agar lebih Nanti tidak Kemana-mana Si pita Ini aku kunci juga Dengan Aku bakar Itu ya teman-teman Seperti ini Seperti yang ada Dalam video Aku bakar Ujungnya Supaya tampilannya Nanti lebih Rapik lagi Nah ini untuk Pitanya sudah Jadi teman-teman Untuk nanti Hiasan Hantarannya Dan untuk Menyempurnakan Besok Mama Us Akan tambahkan Hiasan Bunga mawar Dan Dedaunan Nah Cantik ya teman-teman ya Terima kasih Yang sudah bergabung Di Mama Us channel Channel yang membahas Tips dan tutorial Yang bermanfaat Dan itu saja teman-teman Jangan lupa ya teman Like Comment Dan subscribe Agar Mama Us Lebih semangat lagi Dalam membuat Konten selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa